Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi di channel saya MG MAKUS kali ini saya akan sedikit mereview sebuah city car city car yang ada LC GC nya tapi ini bukannya LC GC dan bisa jadi ini adalah city car yang paling favorit saat ini dan paling banyak diminati di Indonesia saat ini dengan bodinya yang compact dengan pantu drive maka inilah Honda Brio E CKD tahun 2015 bukan satya seksikan yuk videonya oke teman-teman semua mulai dari depannya dulu menurut saya depannya Honda Brio E CKD apa namanya begitu agresif kita bisa lihat disini ada apa namanya plastik hitam plastik ya ini tidak dicet sama sekali plastik hitam yang lebar sampai sana dengan ada dua buah kokleng di kanan dan di kirinya yang membuat kesan dari depan mobil ini tampak senyum tampak senyum lebar memberikan kesan bahwa mobil ini itu menyenangkan untuk di kendaraan begitu menurut saya dan bisa kita lihat grillnya ini dia memang belum menggunakan grill ala Honda yang saat ini yaitu kepakan sayap gitu wing tapi dia sudah hampir lah seperti sayap ini krum dengan krum besar dan dengan grill honeycomb honeycomb dan ini bolong semua jadi sangat membantu sekali untuk pendinginan radiator dan kita bisa lihat headlampnya sendiri ini memang masih boltireflektor kristal boltireflektor yang lampunya pun masih halogen H4 dengan lampu kecil yang masih bohlam dan lampu sennya juga masih bohlam lampu sen ini masih bohlam ya tidak ada yang cukup baik lah di dalam headlamp hanya seperti itu aja dan di dalamnya ini sudah di set hitam seperti itu oke teman-teman untuk mesinnya sendiri ini seperti ini ini mesin untuk brio E ini mohon maaf kotor sekali debu karena memang jarang dicuci engine B nya bisa kita lihat bedanya dengan brio satya di belakang mesin itu ada peredam engine dan ada modul ABS nya mesin ini dia menggunakan mesin IV-TEC Honda dengan tenaga sebesar 88 PS dan torsi yaitu 113 Nm dan di transfer dengan otomatik 5 percepatan dan 5 percepatan manual oke teman-teman untuk di bagian sampingnya ini benar-benar sangat agresif kita bisa lihat kenapa agresif lagi disini ini dia lurus dari depan bumper dari bodi sebelahnya dia lurus sampai ke sini melingkari jendela itu betul-betul detail yang kecil namun dipikirkan oleh Honda menurut saya itu memang betul-betul agresif menurut saya menunjukkan bahwa Honda Brio ini mobil yang kompleks namun tidak sembarangan seperti itu fun to drive pasti ada di Honda Brio E CKD ini ini yang E bukan yang Satya kita bisa lihat sepionnya sepionnya memang belum elektrik ritres tapi dia sudah elektrik mirror jadi kalau mau lipat ya masih dilipat seperti ini gitu lalu untuk lampu sennya tidak ada di sepion tapi dia di fender seperti ini masih bohlam juga untuk handle pintunya dia sudah model grip ini sudah bagus dan untuk ban ini dia parang 5 parang 5 menggunakan ban groutier dengan ukuran 1 75 60 R 14 untuk bagian belakangnya bisa kita lihat ini bempernya ini polos tidak ada apa-apa halnya cukup simpel untuk sebuah city car tapi rata-rata beginilah city car waktu tahun 2015 waktu Honda Brio belum facelift faceliftnya pun tidak berubah apa-apa kecuali setelah dia berubah menjadi yang facelift kedua disini ada emblem i-vitek ada emblem Brio E dan emblem Honda untuk yang tipe E untuk yang tipe sat dia emblemnya itu seperti bunga melati atau bunga apa ya nah ini dia sudah dapat wiper belakang dia sudah ada stop lamp dan sudah ada spoiler belakang jadi sudah dapat spoiler belakang dan ada high mount stop lamp untuk lampu belakangnya lampu belakangnya dia masih menggunakan multi reflektor kristal dengan lampu remnya masih bohlam lampu sennya bohlam bohlam juga lampu bumbunya juga masih bohlam namun disini unik karena di lampu remnya ini ada undaran seperti ini seperti bintang jadi kalau nyala lampu maka dia akan sedikit berbendar seperti warnanya itu terangnya itu pecah menyebar seperti itu ya keren lah oke lah menurut saya enggak ada saya enggak ada komplainan disini ya seperti itu mungkin hanya itu aja di bagian belakang oke teman-teman sekarang sekarang saya sudah di dalam interiornya honda brio e ckd tahun 2015 sekarang saya mau start up dulu ya panas oke sudah kita nyalakan ac oke teman-teman disini kita bisa lihat adalah posisi duduknya pertama kita komentari posisi duduknya posisi duduk di honda brio e ckd ini itu tidak jauh beda dengan posisi duduk di honda brio satya karena memang platformnya sama hanya berbeda sedikit di fitur kita bisa lihat untuk setirnya setirnya ini cukup baik karena dia sudah karet lalu gripnya ini enak gitu gripnya enak menurut saya besar jadi membuat kesan seperti kalau dipegang itu kokoh setirnya dia sudah ada srs airbag di pengmudi dan juga ada di penumpang depan lalu untuk di kursinya kursinya ini standar dia bisa maju mundur slide dia bisa reclining reclining ya lalu dia disini untuk yang tipe E ini sudah bisa tilt namun belum teleskopik cukup baik mengingat sekelasnya itu tidak ada tilt untuk jarak pandang ke depannya ini dia berbeda dengan Honda Jazz sangat berbeda berbedanya kenapa karena kalau Honda Jazz itu kita duduk dashboard itu ada di bawah kepala kita tapi kalau di Honda Brio ini karena dashboardnya tinggi entah karena dashboardnya yang lebih tinggi atau karena jobnya yang lebih rendah jadi kepala kita saat memandang itu seperti sedikit terhalangi oleh dashboard ini jadi tidak bisa melihat apa yang ada di depan kapesin kapesin saja tidak terlihat entah mengapa seperti itu padahal ini mobil yang compact mungkin karena mobil yang compact jadi dibuat seperti itu supaya lebih fun to drive menurut saya sih karena dia seperti ini satu drive sekali menurut saya lalu kita bisa lihat disini untuk di bagian pintunya sendiri dia sudah electric mirror ataupun belum electric track juga ada untuk mengunci jendela sudah auto down auto down namun dia belum auto up yang lain sama saja disini bisa jadi handle atau tempat penyimpanan kecil lalu setirnya sendiri ini keren untuk urusan odometer disini bisa kita lihat bahwa disini dia ada odometer terus ada trip terus ada konsumsi rata-rata bahan bakar kilometer per liter dan udah cuman itu aja gak ada yang lain disini ada indikator untuk metiknya disini ada RPM lalu disini tidak ada untuk tombol tombol apa namanya fog lamp diadanya tombol headlamp dan tombol lampu kecil lampu senja dan disini dia untuk wipernya sudah intermittent dan juga untuk ada wiper untuk wiper belakang untuk head unitnya sendiri dia menggunakan TVC dan dia bisa radio dan bisa AUX bisa USB ini untuk AUX juga USB dan sederhana aja dia sama CD dan DVD udah itu aja gak ada yang lain belum ada bluetooth udah cukup bisa iPod ada iPod bisa kita lihat klaster asinya disini sudah lengkap semburna arah semburannya dari satu sampai empat lalu bisa arah semburannya itu untuk ke kepala dan kaki kepala lalu ini suhu suhu AC nya suhu AC nya dan juga ada open close airnya dan tombol fog lampnya bukan disini bukan disini yang disini hanyalah tombol untuk headlamp tapi tombol fog lampnya disini seperti aftermarket seperti yang saya bilang tadi ya tombol rajatnya disini dan disini AC nya dia bunder-bunder bunder-bunder seperti mobilnya yang bentuknya membulat disini ada apa namanya tempat penyimpanan besar yang lumayan besar cukup besar sekali tempat penyimpanannya dan ada dua buah cup holder disini dan tempat penyimpanan kecil dan juga ada power outlet untuk parking brake nya dia masih mekanical dan juga apa namanya matic nya ini sama seperti honda jazz g8 dia masih matic konvensional matic 5 percepatan seperti itu cukup baik dia tidak ada model S nya dan pedal shift nya tidak ada tapi wiper nya dia sudah bisa intermittent terlihat nah itu itu aja teman-teman disini bisa kita lihat di penumpang depan ini ada design visor nya ada kacanya dan kaca sepion tengah ini dia sudah manual diming disini juga ada kaca cermin untuk lampu bacanya tidak ada di depan tapi dia hanya di tengah oke ya seperti itu untuk apa namanya di interior honda brio eckd ini bisa lihat honda brio eckd seperti ini interior kita coba ke belakang yuk oke teman-teman untuk di belakang honda gabrio eckd ini menurut sana cukup ya menurut saya cukup untuk tinggi sayang 170 cm ini cukup sekali dan tidak buruk untuk ruang belakangnya dia masih ada ruang untuk ruang kaki ini kita bisa masukkan ke bawah lalu sekira-kira masih ada ya 7 jari masih ada 7 jari disini untuk head apa legroom untuk headroom masih ada 5 jari cukup disini ada side pit pocket ini joknya dari fabrik dengan ada motif seperti motif kotak-kotak lalu untuk di pintunya ini tombol power window seperti tombol power window aftermarket itu ditempel disini di pinggir tidak tidak apa namanya tidak ber tidak urus seperti ini tapi begini tapi ya tidak masalah daripada kita harus window boy power mending power window di belakang penumpang ada handle grip lalu di penumpang kiri juga ada sama di penumpang depan ada handle grip dan tidak ada door pocket tidak ada cup holder di pintu belakang cup holder hanya untuk orang belakang hanya satu disini dan juga ini ada kantongnya dan dia tidak ada headrest yang bisa adjustable ini namanya neckrest untuk menyandarkan leher tapi cukup oke cukup oke mengingat Honda Brio E CKD ini memang diproduksi untuk city car dan dia juga ada satianya ya disini bisa untuk tiga penumpang dewasa bisa cuman mungkin agak berbesakan kalau duduk di tengah gimana untuk duduk di tengah asik enjoy apa namanya tidak terlalu mengganggu gundukan yang disini walaupun dia ada gundukannya sedikit tidak terlalu mengganggu tapi yang di tengah ini dia seatbelt hanya dua titik hanya dua titik saja lalu untuk penumpang kanan kirinya dia sudah dapat seatbelt tiga titik oke mobil ini benar-benar cukup compact dan menurut saya ini menurut saya asik menggunakan Honda Brio ini kita bisa lihat bagasinya sekarang oke teman-teman sekarang kita mau lihat bagasinya ini kuncinya jadi buka bagasinya pakai colok-colokan sudah kita taruh dulu sini kita bisa lihat nah ini dia bagasi Honda Brio E CKD kita bisa lihat memang bagasinya tidak luas benar-benar yang penting ada tapi tidak masalah karena selagi kalian bukan orang yang memang mementingkan bagasi luas tapi mementingkan van van to drive nya boleh deh gak apa-apa ini di bawah ini ada karpet nya bawah nya lagi kita bisa angkat sini ada ban syrup nya yang full size tapi kaleng pelek dengan ban yang sama tapi dia pelek kaleng tidak masalah oke untuk pelipatan jog nya ini harus sama berbarengan di sebelah sini dan sebelah sini juga nah seperti ini untuk pelipatannya dia ketika bangkunya dilipat tidak rata lantai ya cukup bisa dibilang bagasinya juga jadi lebih besar seperti itu kawan-kawan ini untuk bagasinya oke teman-teman itulah tadi review singkat mengenai Honda Brio E CKD tahun 2015 bagaimana menurut anda Honda Brio E CKD ini apakah menarik bisa dilihat apakah menarik dan apakah masih dapat bersaing di tahun 2020 ini menurut saya ya dengan kekompekannya dan juga fun to drive yang tidak dimiliki oleh pesaingnya maka Honda Brio E CKD adalah salah satu mobil yang bisa jadi pilihan anda semua terima kasih jangan lupa like subscribe dan share ke seluruh dunia jangan lupa tekan tombol loncengnya jika kalian ingin maka like jika kalian tidak ingin boleh subscribe tapi jangan lupa subscribe sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati